Berikut ini cara restart HP Poco tanpa tombol power atau mulai ulang, reboot, dan mematikan sebentar lalu hidup lagi. Ini biasanya terjadi kalau kalian itu tombol powernya rusak, jadi kalau tombol power rusak jangan dimatikan, karena kalau dimatikan tidak bisa dihidupkan lagi. Solusinya itu mulai ulang, artinya mati sebentar hidup lagi otomatis tanpa harus ditekan tombol power. Caranya kalau di Poco buka setelan, cari menu yang namanya setelan tambahan, ini ada aksesibilitas, cari menu aksesibilitas yang seperti ini, aktifkan, pilih izinkan. Kalian lihat di sudut kanan bawah di samping navigasinya ada satu menu, kalau kalian pakai fullscreen dia muncul seperti widget melayang. Jadi silahkan sesuaikan, pilih disini, nah ini ada tombol dayanya, jadi kalian pilih tombol daya, jadi ini kalian pilih yang ini, mulai ulang nanti. Kalau yang ini matikan total, jadi kalau dimatikan total itu kalau tombol power rusak tidak bisa dihidupkan. Solusinya kalian pilih teka lama disini, lalu gulik ke bawah, kalian lepaskan. Nanti kalian lihat, HP Foco nya pasti hidup ulang. Nah, ini menghidupkan ulang tanpa harus menekan tombol. Silahkan dicoba. 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 Terima kasih.